10 Fakta Menarik Tentang Planet Pluto 1. Pluto Menjadi Planet Kerbil Sejak 2006 Seperti sudah disinggung sebelumnya, penemuan Eris pada 2003 membuat Pluto turun kasta menjadi planet Kerbil. Sekaligus membuat Yao membuat definisi ulang tentang planet. Menurut Yao, planet adalah benda langit yang A. Ada di orbit mengelilingi matahari B. Memiliki masa yang cukup untuk gravitasi diri dengan bentuk ekwilibrium hidrostatik hampir bulat, dan C. Bersih dari gangguan objek lain di sekitar orbitnya. Dua nama Pluto diusulkan oleh anak berusia 11 tahun. Dialah Venetia Burni, seorang siswi dari Oxford, Inggris. Ketika penemuan planet ke-9 ini diumumkan pada 13 Maret 1930, planet tersebut belum dinamai. Venetia, yang tahu jika nama planet sebelumnya diambil dari nama Dewa Yunani. Mengusulkan nama Pluto, yang merupakan nama Dewa Yunani dunia bawah. Atas usaha kakeknya, Falchoner Madan, kepala pustakawan di perpustakaan Bodleian di Universita Oxford di Inggris. Akhirnya nama Pluto, yang dicetuskan Venetia terpilih dan digunakan hingga saat ini. 3. Pluto adalah planet Kerbill terbesar Pada satu titik, Aris diperkirakan sebagai planet Kerbill terbesar. Saat ini, pada pemukuran yang paling akurat diketahui bahwa Aris memiliki diameter rata-rata 2326 km dengan marine kesalahan 12 km. Sementara itu, diameter Pluto adalah 2372 km dengan marine kesalahan 2 km. Meski tipis, hal tersebut cukup membuat Pluto sebagai planet Kerbill terbesar, meningkirkan Aris. 4. Pluto bukan dunia es Ya, Pluto memang dingin, mungkin sedingin hati mantan. Permukaan Pluto ditutupi dengan es, dan memiliki beberapa daerah pegunungan, daerah teran dan gelap, dan serpihan kawah. Lebih jelasnya, hanya sepertiganya saja permukaan Pluto yang diliputi es, sementara 2 per 3 sisanya adalah batu. Oleh karena itu, lebih akurat untuk mengatakan bahwa Pluto adalah dunia berbatu dengan cangkang es. 5. Pluto memiliki 5 satelit Yang pertama sekaligus yang terbesar adalah Charon, ditemukan pada tahun 1978. Berikutnya, Hydra dan Nix, yang keduanya ditemukan pada 2005. Pada 2011, giliran Kerberos yang ditemukan. Terakhir, STX yang ditemukan setahun setelah penemuan Kerberos. 6. Pluto lebih kecil dari sejumlah satelit Ganyede, satelit terbesar di tata surya, Titan, Chalisto, Io, Eropa, Triton, dan bulan memiliki ukuran yang lebih besar daripada Pluto. Sebagai gambaran, diameter Pluto hanya sekitar 66 persen diameter bulan dan masanya hanya 18 persen dari masa bulan. Meski begitu, Pluto tetaplah planet Kerbil terbesar. Setelah selama sekitar 10 tahun, Aris memegang predikat tersebut. 7. Pluto telah dikunjungi oleh pesawat luar angkasa Pesawat luar angkasa, New Horizons, yang diluncurkan pada tahun 2006, mencapai Pluto pada tanggal 14 Juli 2015. Pesawat tersebut mengambil serangkaian gambar dan pemukuran lainnya. New Horizons sedang dalam perjalanan menuju sabuk Weaver untuk menjelajah objek lainnya yang lebih jauh. 8. Pluto pernah menjadi, bukan planet terjauh Semenjak penemuannya, Pluto langsung dinobatkan sebagai planet terjauh. Namun, karena Pluto memiliki orbit yang eksentrik, niring 17 derajat, dan tumpang tindih dengan Neptunus, membuat Pluto secara berkala menjadi lebih dekat dengan matahari ketimbang Neptunus. Pada 21 Januari 1979, orbit Pluto bergerak masuk ke dalam orbit Neptunus. Hal tersebut terjadi hingga Februari 1999 setelah Pluto kembali menjauh. Dengan demikian, Neptunus sempat menjadi planet terjauh selama 20 tahun. Peristiwa, menyelipnya, Pluto diperkirakan baru akan terjadi 200 tahun lagi. 9. Pluto terkadang memiliki atmosfer Ketika orbit elips Pluto membawanya lebih dekat ke matahari, permukaan esnya mencair dan membentuk atmosfer pipis, terutama nitrogen yang perlahan terlepas dari planet ini. Begitu juga kabut metana yang layan sekitar 161 km di atas permukaan. Metana tersebut dipisahkan oleh sinar matahari menjadi hidrokarbon yang jatuh ke permukaan dan melapisi es dengan penutup gelap. Ketika Pluto bergerak menjauh dari matahari, suasana kemudian membeku kembali menjadi padat. 10. Pluto sedingin hati mantan Ketika satelit New Horizons melewatinya pada 2015 lalu, temperatur planet menembus 203 derajat Celcius. Lebih dingin dari perkiraan sebelumnya, yaitu 173 derajat Celcius. Mengapa Pluto sebegitu dingin? Kabut anti-panas jadi alasan kenapa planet Pluto sedingin hati mantan. Menurut laporan sebelah sang dan timnya dari Universitas California, salah satu alasan mengapa Pluto sangat dingin adalah gumpalan kabut hidrokarbon yang menyelimuti atmosfernya.